Yang ketiga, anak yang diarahkan kepada kejahatan. Kita punya anak, anak kita sekolahkan, sekolah maksiat. Kita punya anak, anak kita arahkan untuk berbuat kemaksiatan. Sehingga anak menjadi ahli maksiat. Begitu kita mati, anak yang kita didik dengan pendidikan maksiat ini akan selalu mengalirkan azab kepada orang tuanya di alam kuburnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi hati-hati menyekolahkan anak. Jangan sampai anak kita disekolahkan, justru akan mendatangkan azab kepada kita di alam kubur nanti. Pastikan bahwa anak kita yang kita sekolahkan itu akan mendatangkan rahmat kepada kita di alam kubur nantinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Awaladin salih atau anak yang salih. Walat itu artinya anak. Termasuk anak itu laki-laki maupun perempuan. Jadi dalam bahasa Arab, walat itu yasmadullah ibna walbin mengandung anak laki-laki, mengandung pula maknanya anak perempuan. Sama ada anak laki-laki yang kita didik sehingga menjadi laki-laki yang salih. Atau anak perempuan yang kita didik sehingga menjadi perempuan yang salih. Nah kalau dia mendoakan kita, kita sudah alam kubur, kita akan dapat rahmat, dapat ketenangan, kelapangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat anak yang salih. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Di zaman jahiliyah. Sebelum Rasulullah diutus oleh Allah menjadi rasul. Orang-orang jahiliyah ini sangat tidak suka. Sangat kadang nyaman. Apabila diberi Tuhan anak itu bini-bini. Bila anak bini-bini, sedihnya luar biasa. Bahkan semacam aib. Semacam aib. Kalau bini melahirkan anak perempuan. Ada yang mengurung diri dalam rumah sampai sebulan, dua bulan. Supan turun ke tanah. Karena bini melahirkan anak perempuan. Itu zaman jahiliyah. Makanya ada waktu itu dikubur anak perempuan lagi hidup-hidup. Karena anak perempuan mendatangkan aib. Karena bisa dibawa bekabun. Karena bisa dibawa beternak. Karena bisa dibawa berperang. Kalau diberi Allah, Anak perempuan sedih dan marah di dalam hatinya. Demikian itu masih terasa di zaman Rasulullah s.a.w. Karena waktunya masih berdekatan. Rasulullah sudah diutus. Masyarakat sudah banyak yang masuk Islam. Tapi sahabat-sahabat nabi yang Islam ini. Begitu mendengar istrinya melahirkan anak perempuan. Sedih. Masih tak bawa cara jahiliyah. Sehingga Allah s.w.t. menurunkan ayat di dalam Al-Qur'an. Wajar Tuhan, Bila dikabarkan kepadanya, Istrinya melahirkan anak perempuan. Wajahnya berubah menjadi hitam. Menahan marah. Perilaku ini berlaku sampai ke masa nabi kita s.a.w. Sahabat-sahabat sampai demikian. Kalau dapat kabar anak perempuan, Sudah sedih, malu. Akhirnya, Rasulullah s.a.w. Menyampaikan sebuah hadith. Yang diwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Ujir nabi, Barang siapa ada mempunyai anak perempuan? Siapa ada mempunyai seorang anak perempuan? Lalu anak perempuan itu dididiknya Dengan pendidikan yang bagus. Diberi makan dengan makanan yang bagus. Dia berikan ni'mat Allah kepada anak perempuan itu Sebagaimana Allah berikan ni'mat kepadanya. Maka anak perempuan tadi Menjadi dinding baginya Terhadap api neraka Nanti di hari kiamat. Hadirin hadirat Yang dimuliakan Allah. Ada hadith lain yang menyatakan Rasulullah s.a.w. bersabda Siapa yang ada mempunyai Dua anak perempuan? Dia dididik Sehingga menjadi anak yang salihah Ujir nabi, Aku jamin yang dia masuk surga. Ini sebagai Hiburan Jangan sampai lagi Sahabat-sahabat nabi itu Tak bawa perilaku jahiliah Bila anak perempuan itu dianggap Satu musibah Dianggap sesuatu aib Padahal sebaliknya Bahwa orang yang punya anak perempuan Sampai dua orang Dia didik pendidikan yang bagus Orang ini akan dijamin Rasulullah s.a.w. Masuk ke dalam surga Allah s.w.t Hadirin hadirat Yang dimuliakan Allah Anak laki-laki kan dijamin nabi Orang masih anak laki-laki lima Kan dijamin nabi masuk surga Tapi kalau biasa anak perempuan dua Dijamin nabi masuk surga Asal didik pendidikan yang baik Sehingga menjadi perempuan yang salih Hadirin hadirat Yang dimuliakan Allah Tugas orang tua Untuk Anaknya Agar jangan sampai Orang tua ini Menjadi orang tua yang Durhaka Kepada anak Ini bukan hanya anak Yang bisa durhaka Kepada orang tua Tapi orang tua pun Bisa durhaka Kepada anak Kalau orang tua Kalau orang tua ini Tidak melaksanakan Hak-hak anak Yang ada Pada orang tua Banyak Hak-hak anak Yang ada Pada orang tua Disimpulkan Ada lima Yang pertama Ayuhas sinasmah Bahwa dia Membaguskan Namanya Nah ini Hak Anak Terhadap Orang tua Orang tua ini Harus mencarikan Anak itu Nama yang bagus Nama yang bagus Nama yang dirilai Oleh Allah Kalau anak ini Diberi nama Dengan nama Yang tidak bagus Anak ini Durhaka Kepada orang tua Jangan salahkan Anak Karena orang tua Sudah durhaka Kepada anak Memberikan nama Nama yang tidak bagus Di zaman Sajina Umar Seorang laki-laki Datang membawa anak Wai amiral mu'minin Ini anak durhaka Kepadaku Berikan dia nasihat Jalan Nabi Wahai Laki-laki Siapa garang Anak ikam Untuk ngarannya Laki-laki itu Ngarannya Jumli Jumli itu artinya Kalah lawar Pantas Jalan Nabi Anak durhaka Lawan ikam Sebelum anak Durhaka Kepada ikam Ikam sudah durhaka Kepada anak Kenapa Anak dia beri ngaran Kalah lawar Ini nama Nama yang tidak bagus Jadi berilah Nama Nama yang bagus Nama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti Ibaratnya Laki-laki Nama-nama Rasulullah Nama-nama Para ambiya Nama-nama Para awliya Perempuan Nama-nama Para awliya Nama-nama Nama-nama Anak Nabi Nama-nama Istri Nabi Atau Nama yang mengandung Makna yang bagus Yang mengandung Doa Kepada si anak Nah pertama itu Haknya Anak kepada kita Agar anaknya Diberi nama-nama Yang bagus Nama yang disukai Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah yang kedua Ayya'ukkah Ini hak anak Yang mesti dilaksanakan Orang tua Mengakikahinya Mengakikahi Itu haknya anak Rasulullah S.A.W bersabda Kullu ghulamin Rahinatun Biakikatih Anak itu Jernabi kita Tergadai Dengan akikahnya Imam Ahmad bin Hanbal Mengatakan Bahwa Anak yang tidak Diakikahi Itu Tidak akan bisa Memberi syafaat Kepada orang tuanya Di akhirat nantinya Anak yang tidak Diakikahi Itu Rahinat Tergadai Artinya Karena bisa memberi Syafaat Kepada orang tuanya Di akhirat nantinya Ini akikah Nah akikah itu Panjang waktunya Sampai usia balik Kadang mesti Tujuh hari Walaupun yang Abdal Tujuh hari Tapi kalau kita Kadang berduit Ditabung Sehari berapa Sampai Karena anak Umur 15 Sampai yang balik Masih Haknya kepada Orang tua Agar diberi Akikah Ini anak Ini umur 10 tahun Umur 11 Tahun Sampai Terkumpul Duit kita Untuk Akikah Tadi Anak Akan menuntur Kita Kenapa Orang Jadi akikahi Jurni Tadi akhirat Nah akikah Akikah itu Pada intinya Adalah Menyembelih Hewan Kambing Biasanya Tempat kita Kambing Nah Rahasianya Apa Akikah itu Menyembelih Kambing Kambing itu Kan hewan Nah Dengan harapan Sifat Kebingatangan Yang ada Pada anak Ini Tersembelih Manusia Ada sifat Kebinatangan Kita ada Sifat Kebinatangan Dengan Akikah itu Harapannya Anak ini Kada punya Sifat Kebinatangan Lagi Macam Rakus Sifat Binatang Makan Hak Orang Lain Kambingnya Kada tahu Punus siapa Makannya Nah Supaya itu Jangan sampai Terjadi pada Anak kita Itu inti Daripada Akikah Tadi Banyak Digundul Rambutnya Ditimbang Dengan Emas Disadakah Kan Emas Artinya Apa Supaya Anak Ini Punya Hati Seperti Emas Semua Itu Ada Makna Kebaikan Yang Kembali Kepada Diri Anak Bila Kada Dilakukan Nah Itu Anak Akan Menuntut Kepada Orang Tua Karena Itu Haknya Si Anak Akikah Yang Ketiga Ayu Adibah Mendidiknya Memberi Pelajaran Anak Yang Tidak Dididik Dengan Pendidikan Agama Sehingga Jadi Anak Yang Jahat Anak Yang Fasih Di Akhirat Kadahakun Masuk Neraka Kadahakun Masuk Neraka Sebelum Mencari Abah Mana Abah Kudurnya Dimana Akan Abah Ikang Di Lapang Surga Jangan Masuk Surga Abah Iringi Ke neraka Kenapa Karena Ulun Jadi Ahli Masyiat Karena Diberi Pendidikan Agama Ini Haknya Anak Dilajari Cara Wulu Cara Sembahyang Cara Berjual Beli Ini Haknya Anak Nah Orang tua Punya Kewajiban Untuk Mendidik Anak Kepada Yang Demikian Itu Kalau Ketika Dididik Anak Jadi Ahli Maksiat Dia Akan Menyirit Orang tua Masuk Dalam Api Neraka Bersama Sama Si Anak Itu Yang Keempat Ayyum Fiqah Memberikan Nafkah Anak Itu Kewajiban Orang tua Memberikan Nafkah Sesuai Dengan Kemampuan Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Naik haji Kada Wajib Kalau Ditinggali Kada Ada Ungkos Menafkahi Anak Orang Naik haji Di rumah Tinggalkan Anak Ungkos Kada Tinggali Kada Wajib Naik haji Itu Karena Menafkahi Anak Satu Kewajiban Orang Naik haji Itu Wajib Kalau Nafkah Di rumah Sudah Cukup Untuk Membiayai Kehidupan Anak Anak Kita Nah Yang Kelima Yang Terakhir Ayyuzawijah Bahwa Dia Mengawinkan Anaknya Itu Hak Anak Terhadap Orang Tuhanya Jadi tugas Orang tua Terhadap Anak Satu Membaguskan Nama Pilih Pilih Nama Anak Anak Yang Disukai Allah Dan Rasul Yang Kedua Berikan Akikah Kepada Anak Agar Sifat Kebinatangan Hilang Dalam Dirinya Yang Ketiga Berikan Dia Pendidikan Yang Baik Yang Keempat Nafkah Dengan Nafkah Yang Halal Yang Kelima Kawinkan Dia Kalau Sudah Sampai Usia Untuk Kawin Nah Hadirin Hadirat Yang Dimuliakan Allah Mudah Mudahan Allah Jadikan Anak Anak Kita Zeriat Zeriat Kita Zeriat Yang Salih Yang Diridai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh